Hai sekarang kita mulai proses pembuatan metode edit di controller penjualan kita buat dulu kita buka controller penjualan nah ini kita tambahkan sebuah metode yaitu metode edit di public function nama metodenya edit metode edit ini kita akan gunakan untuk menampilkan satu data transaksi yang akan di edit kalau begitu kita butuh informasi ID daripada master jual nah disini kita tambahkan argumen nmr-id nilai defaultnya kita kosongkan apa yang perlu kita persiapkan sebelum menampilkan review yang akan kita siapkan ini ambil data master jual yang akan di edit kemudian detailnya sepertinya 12 ini pernah kita buat dan pernah kita pakai ketika menampilkan di view nya dan dihapus bagaimana kalau kita copy yang itu view dan hapus nah ini nah ini dalam rangka mengambil masternya ini dalam rangka mengambil detailnya kita copy yang ini kita gunakan itu yang samping ini saya sembunyikan dulu ya saya kemudian berikutnya yang dibutuhkan lagi adalah data pelanggan dan barang untuk ditampilkan disini untuk pelanggan dan barang untuk disini ini juga pernah kita lakukan ketika membuat yang tambah kita copy lagi yang itu ayah ini kita gunakan yang ini kemudian berarti data hasil selesai kita sudah ada empat dimensinya master detail pelanggan kemudian tambah nah sekarang kita coba tes dulu apakah data pari awal ini sudah terisi bagaimana kalau di daftarnya ini kita buat terlebih dahulu link ke sana ya untuk ke controller penjualan metode edit kita buka terlebih dahulu daftarnya daftar yang ada di penjualan halaman daftar kita tambahkan yang di editnya kita copy yang ini ya nanti kita ganti teksnya kita terlebih dahulu ini kita ganti dengan tulisannya edit arahnya juga ke controller penjualan metode edit kemudian disupply dengan data dari master ID Oke sekarang kita cek berhasil ah tapi di kontrolnya tadi di metode edit sepertinya belum kita tambahkan kecuali mengambil data Coba kita cek takfar dulu ya cek takfar hasil selek kemudian kita matikan kita tes dulu mengedit salah satunya IPJD 02 tuk datang masternya adalah yang ini Hai data detailnya adalah yang ini 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 adalah data-data pelanggan Hai kemudian berikutnya adalah data-data warang kita sudah lengkap sekarang kita akan buat Hai siunya sudah terpenjualan yang akan ditampilkan eh ini bagaimana kalau kita copy dari halaman tambah ya kita copy dari view penjualan tambah di dari sana kita modifikasi supaya tidak terlalu banyak yang dibuat dibandingkan membuat dari kosong sama sekali ini yang tambah kita duplikat Hai di copy biasa juga ya Hai kita ganti dengan update Hai yang tambah ini saya tutup pertama kita perbaiki sedikit demi sedikit pertama judulnya di atas kita ganti dengan Hai update Hai kemudian arahnya ini kita akan arahkan nanti ketika disimpan mau diarahkan ke proses update Hai berikutnya Hai berikutnya nomor penjualan nomor penjualan kita akan tampilkan nomor penjualan yang sementara di edit Hai nomor penjualan yang akan di edit asalnya dari variabel data tapi di eho cek dari HP 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 oh data dari ya data kemudian dimensi Hai master lalu kolom nomor jual kita tutup Hai bintu HP nya Hai ya kemudian berikutnya tanggal ini tanggal penjualan kita copy yang ini saja nanti kita berganti bagian ininya ya kopi taruh di sini kemudian ini kita ganti dengan TGL jual lalu ini kita lewatkan dulu ya yang ini karena sudah tampil bisa menambahkan selektifnya kita pindah ke keterangan terbelahuran kalau keterangan di sini tempatnya ya THT eho keterangan kolomnya adalah kolom keterangan kemudian selanjutnya Oke sudah cukup karena kita pindah ke yang tadi yang pelanggan nah yang pelanggan ini hanya menambahkan selektif di option ini ya caranya begini Hai dibuka teh HP dulu ya buka teh HP lalu tutup supaya tidak tertinggal di antara ini kita buat jika baris pelanggan ya Hai yang sementara dikunjungi Hai kode pelanggan itu sama dengan data Hai master kolom kode pelanggan ya maka Hai tampilkan atau tambahkan Hai selektif di koma kira-kira sekarang kita kembali ke kontrolernya untuk menampilkan ini ya Oke ini kita hilangkan Hai di tampilkan di tampilkan view nama viewnya ada di folder penjualan nama filenya si penjualan update nah sekarang kita coba lagi ya dari present ini Oh yang salah di 583 tepatnya di kontroler penjualan di 583 kontroler penjualan titik koma Oke kebetulan kita lupa men-supply data masuknya data dari sini kita akan supply masuk kita akan masukkan ke sini hai 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 share lalu kita uji lagi refresh Hai tetap il-tap ya Nah berikutnya kita atur namenya ini sudah cocok kita selanjutnya pindah ke sisi tabel ya pindah ke sisi sini Hai di sini yang akan kita tampilkan terlebih dahulu adalah menampilkan ini data-data transaksinya ya coba kalau saya yang mau dimaksudkan tampilkan di sana adalah kalau kita naik ke haramannya saya bisa ketika di sini kita tampilkan yang ininya ya ya Bagaimana karena ininya menggunakan tempat mengetiknya kita copy dari sini yang satu ini kita copy nantinya tapi kita lakukan for each di dalam dan elemen-elemennya elemen-elemennya ya seperti ini kita copy yang ini ya kita kembali pervue nya di t-buddy nya ini ya ini kita akan tampilkan data-datanya oke kita lakukan for each for each yang di hit itu adalah data dimensi detail lalu yang dikunjungi nanti diberi nama baris detail nah yang dibuat di sini adalah membuat tr dan tdcd nya kita copy tr dan tdcd tdcd yang ini yang baris contohnya sampai nih ini kita copy lalu kita tempatkan di sini kita coba kita tes apakah sudah tampil kita coba kita coba edit edit yang ini untuk belum muncul ya baris barisnya muncul jadi kita cek salahnya tadi sih oke karena dia hidden oke ini id nya kita lepas untuk yang di tdcd ini ya kalau kita lihat konsepnya yang di sini ini yang tr ini yang umu ini ini kan tr itu tidak menggunakan id kita tidak kelihatan karena lagi kita save lagi ctrl-s kemudian kita tampilkan sudah tampil barisnya cuma datanya belum tampil ya tapi ya karena memang belum diisi value nya belum ada sekarang kita atur value nya terlebih dahulu yang pertama kalau di barang kita lewatkan dulu harga dulu kita tampilkan ya value itu dari baris detail tapi ingat cek thp echo dari baris detail kolom harga kemudian jumlah juga kemudian di tdcdp echo berikutnya adalah unit nah ini kita copy lagi unit itu value nya dari baris detail yang ini yang di each tapi kolom unit Hai kemudian jumlah juga kita beri value sama dari baris detail kolom harga dikalikan ya oke ini ini dikali dikali baris detail kolom unit coba kita cek apakah sudah tampil itu sudah tampil bisa kode barangnya ini kita gunakan lagi menambahkan selektif kita tambahkan selektifnya ini ini kan element option bukanya ini option tutup dibukanya kita tambahkan di sini kita buka tag thp lalu tutup kode barang yang di kunjungi di baris kode barang yang di kunjungi itu sama dengan baris detail abri ambas detail kolom kode barang tambahkan selected eho selected koma disini seperti itu sekarang coba kita cek oleh barangnya sudah muncul sekarang kita atur ID nya terlebih dahulu Oke sebelumnya nih kita kita tambahkan ID disini ya elemen ID ini dengan namanya masing-masing termasuk disini ini ID nya ID data ini ID ini ya bukan name kalau ini adalah name tapi ID nya ini adalah ID data juga jadi ID nya ini ID nya ini ID nya ini sama-sama ID data tapi ini belum pakai name ini sudah kita beri name dengan ID lama jadi kita isi dulu yang ini ya yang akan di-cloning ini ini kan yang di-cloning Hai kolom pertama nah di dalam sini kita buat input-an input Hai tipenya text ID nya adalah ID data tapi tidak kita beri name berikutnya ini kita copy buatkan juga disini ini kolomnya kode barang nah disini kita buat ID nya juga ID data name nya adalah ID ID lama lalu value nya ya ya selanjutnya kita ngambil dari baris detail sini cek PHP eho baris detail detail kolom ini kalau tutupnya cek PHP eho baris detail ini kalau tutupnya cek PHP ini sudah ada ID ini adalah ID ke 7, ID ke 8 ID ke 10 dari baris detail dari baris detail tapi ini akan kita sembunyikan kita sembunyikan terlebih dahulu kita tambahkan atribut hidden supaya bersembunyi nah berikutnya ID nya name nya ya kita atur name untuk ini ini ID lama tadi sudah ini kode barang lama harga lama, unit lama ini katanya name nya ini adalah name kode barang lama kalau ini kan ID lama kemudian ini ini name nya harga lama sorry bukan disini tapi yang ini inputan ini ya name harga lama ini 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 nya unit lama yang jumlah tidak usah ya karena dia bukan untuk disimpan ya ini ini lama tapi ingat karena ini akan dikirim karena ini akan dikirim dan pasti sebentar ini isinya lebih dari satu name ini dibuat berindeks ya jadi name nya dibuat berindeks jadi termasuk ID ini ya ini dibuat berindeks kode barang juga dibuat berindeks harga juga name nya dibuat berindeks kemudian ini juga dibuat berindeks ya sekarang pengaturan ID nya sudah jadi ini Td nya kita pastikan ada ID nya Td yang pertama ini oke sudah ada ID nya ini yang dite dite bali nya ya td yang kedua ini sudah ada ID nya name nya ini juga sudah ada dan ID nya demikian juga yang ini ini sudah ada oke sekarang katanya kalau menambahkan ini ini name nya ini ID baru ya name nya ini ID baru kemudian ini kode barang baru harga baru unit baru berarti di prosesnya ketika menambahkan yang ini menambahkan disini ya ini kode barang baru oke sebelumnya ganti ya kita cek kita ganti kita cek kita pastikan dari plus yang ini kita cek name nya ini harusnya harga lama karena data sudah lama ya name kita balikkan name nya harga lama ya ini name nya harusnya kode barang lama kita cek kode barang lama ketika ditambahkan name nya ini ya name nya ini ini kan sekarang kondisinya name nya adalah kalau kita tambahkan yang baru name nya name nya adalah harga nah ini katanya name nya harusnya harga lama ya harga lama oke ini muncul karena tidak di hidden ya harusnya di hidden ini kita ganti dulu name nya ya baru kita hidup nanti ini kode barang lama ini adalah harga lama baru oke bukan nama ya baru kode barang baru ini juga baru satu lagi di sebelumnya ini yang ID ya ini yang tadi ini harus ada name nya juga name nya dia adalah ID baru oke kita copy saja yang ini disini baris baru kolom kode barang yang masih di kolom kode barang tapi elemen yang bernama ID data name nya ini diganti menjadi ID baru data di atas ya data yang di sumber kloning nya sumber kloning nya jadi ini id data barang baru kita coba kita cek refresh boleh kita tambahkan name nya ini adalah text element id baru baru bari baru baru nanti kita ganti ini kalau kita inspect name nya ini adalah selek nya selek name nya adalah selek 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 kode barang baru kita ganti ya tadi bari tulisannya ketika ditambah seterusnya baru id baru ini dia baru seterusnya coba kita cek ini sudah matur rem nya sudah sekarang ketika kita hapus ini ketika kita hapus id nya ini akan di cloning lalu ditempatkan disini berarti kita butuh media ini kita butuh media ini kita tambahkan itu media dulu ya kita tambahkan media yang itu boleh dibawahnya tabel ya selama masih di dalam form selama masih di dalam form boleh dibawahnya tabel atau dibawahnya tombol ini akan terhiden juga kita buat div ini kosong saja id nya kita beri nama penampungan ketika kita delete hapus id nya yang begini yang begini itu kita ambil kita masukkan ke dalam sini di penampungan tetapi tidak semua kalau yang begini yang baru ini kan hijau harusnya baru kalau yang baru ya tidak usah diambil tapi kalau yang lama ya diambil caranya membedakan yang lama dengan yang baru yang lama itu kan pasti ada isinya kalau yang baru tidak ada isinya kita isi dengan 0 disini jadi berarti sumber kopiannya kita isi dengan angka 0 sumber kopiannya yang di kloning ini kita kasih value 0 value 0 ya apa kelihatan dulu yang satunya yang mana tadi saya coba lepas dulu hidden nya yang disini yang di kolom sini inputan ini ya ini ini biar kelihatan dulu sebentar baru kita hidden nya yang ini nah coba kalau kita tambahkan ini 0 0 berarti 0 ini artinya baru kalau yang tidak 0 berarti itu adalah data lama nah sekarang ketika kita hapus nah kita mau cari tahu yang dihapus ini lama atau baru kalau dia barang lama data lama tolong ambil ininya masukkan ke dalam sini tapi namanya dia diganti menjadi id hapus jadi id ada tiga ya ada id lama id baru dan id hapus nah sekarang kita cek kita cek dulu fungsinya ini terhapus ini terhapus ini terhapus ini terhapus ini terhapus terhapus ini tidak terhapus apa gerakan kenapa tidak terhapus ini id-nya apa coba kita cek id-nya id-nya dihapus ini terhapus tidak bisa terhapus kalau yang baru bisa terhapus oke kita akali yang tombol ini coba kita ganti bukan id ya kita ganti dengan kelas mudah bisa ya jadi jangan lagi tapi kelas ini terhapus ini kita ganti dengan kelasnya kita masukkan ke dalam sini jadi dia memiliki di kelas jadi ada btn dan ada kelasnya namanya teh hapus ini yang di contohnya lalu yang di mana lagi yang di sini ini kita beri dua kelas nanti tombolnya di bawah bukan ketika teh hapus di klik tapi ketika kelas hapus di klik coba kita cek biasanya id band ini hapus oke terhapus coba tambahkan ini hapus oke terhapus oke biasanya id conflict kalau id ya apalagi kalau id menggunakan event oke jadi idnya tadi ini kita hilangkan saja idnya ya idnya itu kita hilangkan karena yang kita butuhkan adalah kita beri kelas jadi jadi dihapus ini idnya kita hilangkan supaya lebih ringan kemudian yang di contoh tadi juga ini ya kita tambahkan kelas oke nah berikutnya ketika tadi ketika dihapus tadi dihapus ini sebelum di remove ya kita cari tahu dulu kita cari tahu apakah yang dihapus ini lama atau baru kita buat ini id dihapus begini ya itu dari sini dari baris ya kemudian children baris dari kolom pertama kolom pertama itu adalah index id k k k apa 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 k kode barang k kode barang kemudian children anaknya kolom kode barang itu di dalamnya ada id bikin Hai di data kita dapat ini sekarang kita cari tahu ini nilainya berapa ya oke jika air dihapus ini value-nya ya hai 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 dihapus ini kita cloning ya kita akan cloning kemudian baru dihapus barisnya ini caranya meng-cloning Hai 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 dihapus Hai ya jadi kami lagi ini klon hai 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 kemudian true-true Hai tidak sudah cloning Hai kemudian hasil cloningnya ini kita pindahkan hai 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 ini appen tuh masukkan ke tadi ada penampungan yang kita buat Hai penampungan ya kita masukkan ke sana baru kita remove baris ini sebab kita cek ya hai 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 dihapus ini Hai itu ID penampungannya tidak kelihatan ya kita cek kenapa tidak pindah ke penampungan ID dihapus itu dari baris ini kolom hai 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 kabarang Hai lalu hai hai data Coba kita cek dulu ada tidak kolom kode barang kemudian ID data ini yang ada di t-body ya tadi saya badinya ini oke kolom kode barang cocok yo ini satu ya harusnya id data Hai lalu kita cek lagi Hai jika sama dengan nol Oh harusnya tidak sama dengan nol karena yang mau dihafalkan adalah yang lama yang lama pasti tidak sama dengan nol nah tidak sama dengan nol bahasanya begini ya lalu kita cek lagi kalau tidak sama dengan nol di cloning cloning-nya sudah cocok hasil cloning ini masukkan ke penampungan-penampungan pakai keras begini karena ID ya coba kita tes lagi refresh ketika dihapus nah ini udah sekarang yang tujuh ini coba kita hapus pindah ke penampungan ya Oke sekarang gini supaya mulai dimengerti bagaimana kalau saya atur seperti begini ini saya tidak pakai air dihapus di sini ya tapi nilai ID ya nilai ID itu dari sini file file jadi ini nilainya kan bukan elemen ya lalu disini kita atur ikan nilai ID nya tidak sama dengan nol ya kemudian kita kloning kloningnya kita beri berarti ini adalah elemennya ya objeknya hasil cloningnya kalau yang ini adalah nilainya kalau nilainya tidak sama dengan nol kita kloniknya lalu dimasukkan sini tetapi sebelum dimasukkan ke sana namenya ini ya harus diganti namenya katanya diganti menjadi seperti terlihat panduannya namenya diganti menjadi ID hapus kita ganti namenya cara ganti namenya ini sudah elemennya attr tribut name diganti menjadi ID hapus nah ini harus berindex juga ya berindex supaya bisa menampung di penampungan lebih dari satu itu ID hapus ini bisa lebih dari satu sekarang kita tes lagi cek hapus masuk sekarang kita cek namenya ini apa namenya inspeksi namenya ini itu beberapa ID hapus kita tambah lagi sampai sudah dua ini sama-sama ID hapus juga ini dihapus kira-kira cara mengamalkan saya ini sebentar akan disembunyikan jadi ingat yang akan disembunyikan sebentar adalah yang ini lalu yang ini juga disembunyikan nah sekarang kita coba yang ini ya yang ini harusnya tidak perlu diamankan karena dia nilainya nol yang akan diamankan kan data lama mau dipindahkan ke sini ketika dihapus coba kalau ini kita hapus atau dia tidak perlu masuk maksudnya ini nanti ketika disimpan ini akan dihapus nanti record ini di detail akan dihapus ya perlakuannya sekarang sisa kita sembunyikan ya jadi yang kita sembunyikan ini kemudian ini yang ini kan sama ini di sumber cloningnya lalu yang di penampungan akan kita sembunyikan Oke kita ke atas dulu sembunyikan semua supaya tidak terlihat nah ini ID penampungan Oke kita sembunyikan hidden ya lalu ID yang ditebali tadi yang ini ya ya kita sembunyikan ini ID nya ini ID nya ini ide ya ada i-nya harusnya oke oh ini ID nya ini ID ya, ada I nya harusnya I oke kita cek namanya ini nanti coba kita perlisak apakah ketika dengan T ya ID sekarang kita lanjut ke proses ketika disimpan, nah ini akan diarahkan ke proses update sekarang kita buat dulu yang ini di controller sana ya, kita buat proses update nya controller kita buat lagi satu metode public function process update nah ini akan menerima hasil posting nah sekarang kita cek dulu hasil posting nya apakah sudah sampai ke sini cetak far underscore post ya kita cek satu sekarang ini tanpa ada perubahan kemudian kita posting ya dari ke sana harusnya terkirim semua data ini coba kita posting oke ini data master nya ini ID ID dari data yang tadi ya yang data lamanya ada ID 0 T7 8 kemudian kode barangnya ini harganya sekarang kita coba lakukan perubahan ya kita lakukan perubahan misal kita tambah ini ada kita tambah nilainya kita test 0 1 ya kita coba posting nah ini ada ID baru ya ini ya ini kan ID lama ini ada ID baru kode barang baru harga baru unit baru ya ini kode barang lama harga lama unit lama sekarang kita test lagi ada yang dihapus ya kita test lagi kita test dulu tambahkan dulu jadi ini ada 0 1 kita test lagi barang yang lain 2 3 berarti ID baru ada 2 ya ID harga baru ada 2 unit baru juga ada 2 sekarang ini yang lama coba kita hapus 1 berarti ID hapus dari 1 kita hapus lagi 2 berarti harusnya sebentar ID lama ada 2 ID baru ada 2 ID hapus juga ada 2 simpan ID lama ada 2 ya kemudian ID baru ini ada 2 ID hapus ada 2 ya nah berarti sampai disini datanya sudah aman sekarang sekarang kita tinggal buat lagi metodenya di master yang pertama ini adalah proses menghapus oke kita cek apakah ID nya master ada ikut tidak oh ini ID nya master belum ikut ya harusnya ada ID nya master harusnya ikut satu ID nya master untuk jadi acuan menghapus di master nya oke kita kembali ke atas dulu ya ke halaman update nya ini kita belum tambahkan satu nah kita belum tambahkan ke atas di sebelum nomor penjualan nomor penjualan nomor penjualan nah ini nomor penjualan paling tidak di sebelumnya ini kita tambahkan tapi kita sembunyikan boleh disini jadi masanya dimana saja yang penting di dalamnya form ya coba saya taruh disini saja saya taruh ya masih di dalam box kita simpan disini jadi bebas ini ya karena kan tidak tidak kelihatan juga selama ada di setelahnya formulir ini ya input input name nya nmrid kita kasih nama nmrid value nya itu dari master ini copy 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 kolom id sekarang coba kita tes dulu ya tes sekali lagi untuk memastikan oke ini id nya sudah ada harus sama sinkron dengan yang ini kemudian kita simpan oke id nya sudah ikut berarti kita bisa menyembunyikan yang ini kita menyembunyikan dulu kita hidden tadi id nya ini hidden nah oke kita lanjut ke controller nya untuk membuat yang ini di model jual master nya update master nah kita buka model nya model jual master oke kita tambahkan satu metode disana untuk mengupdate ya public function update master nah tentunya butuh data kita beri kita beri nama kiriman ya lalu kita potes scale nya insert itu update update jual master set 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 nomor jual diisi dengan parameter A lalu tanggal jual diisi dengan parameter B koma kode pelanggan diisi dengan parameter C kemudian berikutnya keterangan diisi dengan parameter D tetapi yang ID nya sama dengan parameter E kemudian kita masukkan dis data saya isi SQL lalu variabelnya kemudian menjelaskan parameter dis data saya isi parameter parameter yang dijelaskan adalah A nilainya itu dari kiriman kolom nomor jual nomor jual ini dari kita simpan ini nomor jual dari nomor jual lalu parameter kedua parameter kedua itu parameter B dari PGL jual ya yang ini PGL jual lalu lagi dis dis data saya isi parameter parameter C dari kiriman kemudian kode pelanggan lagi dis data saya isi parameter parameter D nilainya dari kiriman di desk keterangan berikutnya ya kayak ini mending kita pakai X ya kita posisikan selalu terakhir dis data saya isi parameter parameter nya X nilainya dari kiriman indeks ini NMR ID NMR ID lalu kita minta dilakukan eksekusi dis data saya jalankan SQL ya oke ini sudah jadi berikutnya model yang harus kita buat adalah di detail ada dua ya update dengan delete tapi delete by ID kita buka model detail detail model detail public function update detail no ID kemudian isi kiriman kita kita buat lagi SQL 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 update detail jual set kode barang isi dengan kode barang kemudian diisi dengan parameter A lalu harga diisi dengan parameter B kemudian unit diisi dengan parameter C ingat cuma ada tiga disana where ID sama dengan parameter X kemudian kita masukkan dulu SQL isi dulu data saya isi SQL dari variable SQL lalu dis data saya isi parameter parameter yang dijelaskan yaitu A nilainya itu dari kiriman indeksnya kita kasih kode barang ya kemudian berikutnya parameter kedua dis data saya isi parameter parameter B nilainya dari kiriman indeksnya harga ini data saya isi parameter 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 C nilainya dari kiriman indeksnya indeksnya dan yang terakhir dis data saya isi parameter 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 X nilainya dari kiriman indeksnya id kemudian berikutnya adalah model yang harus dibuat delete tapi berdasarkan id kita buat lagi public function delete detail no id nah butuh argument delete kan cuma butuh satu kalau delete yang dibutuh kan cuma id tidak perlu lebih dari banyak data cukup nmr id saja kita berikan nah kemudian kita buat SQL oke ini belum lengkap di atas sini koma disk data saya jalankan SQL ya oke ini kita buat dulu SQL delete from detail jual where id sama dengan parameter X kemudian kita copy yang ini supaya tidak panjang mengetiknya oke lalu ini X nya juga kita copy tapi isinya di sini dari sini ya oke nmr id setelah itu kita jalankan SQL nya copy yang ini jangan lupa titik koma ini juga di atas ya titik koma berikutnya model ini kita akan pakai di controller untuk menghapus tadi ya ini mengupdate ya nah pertama kita panggil modelnya itu yang master di gunakan model nama modelnya m jual master dihalangkan update master nya ingat update master tadi butuh data nah kalau begitu datanya kita supply dari hasil post saja nah berikutnya yang detail ingat detail disarankan buatkan dulu variable kan modelnya model detail itu adalah dis gunakan model nama modelnya model detail nah kemudian jadi ini tadi untuk master nya sudah lewat berikutnya detail detail ada beberapa kemungkinan ya ada yang di delete ada yang di update ada yang di insert sekarang kita coba dulu yang di insert tapi ingat yang di insert ini ya kita deck 68 oke jual master 68 68 68 68 68 oh ini yang di insert tidak selamanya ada yang di insert misal ini kita buka di edit edit cuma ganti tanggal doang atau ganti pelanggan tidak ada yang kemudian kita simpan pasti tidak ada yang di insert hal yang sama jika hapus misalnya tidak ada yang dihapus cuma mengganti simpan berarti tidak ada yang dihapus kalau update kan pasti ya update pasti tapi update bisa juga tidak ya misal begini update kita hapus semua hapus 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 tambah tambah nah itu tidak ada yang di update nah sekarang kita mencari tahu ada tidak data yang mau di insert ada data tidak yang mau di update ada data tidak yang mau dihapus ya nah itu tidak bisa dilakukan dengan cara menghitung menghitung ada berapa yang akan dihapus menghitung berapa yang akan dihapus itu kalau ada tapi kalau tidak ada yang akan dihapus apa yang mau dihitung atau menghitung berapa data yang mau di insert kalau ada ya bisa dihitung tapi kalau tidak ada pasti tidak bisa dihitung nah berarti angka pertama kita cari tahu ada tidak kalau ada kita hitung dari hitungannya baru kita lakukan for lakukan proses pengulangan nah yang pertama kita tangani dulu insertnya ini insert detail baru kita mencari tahu ada tidak yang mau di insert ingat tadi variabelnya kita bisa ngecek id baru kita memastikan apakah ada variabel id baru caranya memastikan begini if is set variabel post dalam burung id baru jadi ini maksudnya jika ada variabel di dalam post yang berindeks id baru baru kita lakukan perhitungan jumlah data jumlah data sama dengan count kita hitung ada berapa id baru kemudian kemudian kita lakukan proses for nya for id for kemudian variable i nilai nilainya sama dengan 1 ya titik koma i itu lebih kecil atau sama dengan jumlah data titik koma i itu lompat 1 1 ya nah kemudian apa yang akan dilakukan pertama kita siapkan dulu variabel berdimensinya seperti yang begini jadi kita copy saja yang ini kita copy yang ini ya jadi nomor jual kode barang harga unit nah nomor jual ya ada nomor jual dari pos ya kode barang ingat kita tidak punya kode barang yang ada adalah kode barang baru ini dari harga baru ini dari unit baru ya ingat coba saya ingatkan ini ketika di insert ini kan namanya ini harga kita lihat name nya ini harga baru kan ini yang di insert yang baru ya oke kalau nomor jual ini kan asalnya dari di sini ini nomor jual kita cek namanya nomor jual ya sudah disiapkan variabelnya ya kemudian kita minta model detail ini melakukan proses simpan detail datanya itu ini data untuk detail 1 ya sudah selesai berikutnya untuk update caranya sama seperti ini kita cari tahu ada tidak data yang mau di update jadi kita copy yang ini data yang mau di update itu ya coba saya refresh ini 95 95 95 95 yang help di sana 95 95 ini selanjutnya i i plus plus ini kali ya coba refresh oke oh ini ya i plus plus sorry i plus plus refresh oke ya ini id baru id lama data yang di update itu kan identitasnya id lama coba saya refresh ini yang dimaksud dengan id lama data lama ada yang disembunyikan di dalam kita saya munculkan dulu ya munculkan yang ada di T bali T bali T bali ini saya menjukan dulu sekali ya kali di lama ini T bali ya bukan ini yang di T bali mana T balinya T bali ini baru contoh ini pribadi ada id disini ya ini saya perlukan refresh ini ada yang masuk dengan id lama ini kan bisa saja tidak ada coba kita hapus 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 tambah tambah ini kan tidak ada id lama makanya tetap harus dihitung disini ada tidak id lama kalau ada kita hitung jumlah datanya id lama itu di count tolong hitung id lama kemudian dilakukan proses for seperti dengan yang ini ya oke dengan yang ini kemudian kita persiapkan nomor jualnya kode barangnya tapi ini dari kode barang lama unitnya dari lama juga lalu unit lama kita diharga kurang 1 ingat coba kita lihat detail ya ketika dia mau update butuh juga id ya jadi tadi kita sudah siapkan kode barang harga unit kita siapkan kode barang harga unit nomor jual kita bandingkan sudah nomor jual ada nomor jual satu ya oke di update juga nomor jual nomor jual sama dengan parameter ini kita kan ya A lalu B C D X X oke kita begini A itu dari LNR nomor jual ini jadi B jadi C jadi D jadi X oke ya butuh ini kita sudah siapkan nomor jual kode barang harga unit kita sudah siapkan disini 134 yang kita tambahkan lagi untuk ID nya ID itu nilainya dari sini ya indeks ke i kurang 1 oke setelah itu kita minta jalankah modelnya update detail no ID datanya itu dari sini sini ya oke 2 sudah selesai kita kasih keterangan ini ini update detail berikutnya adalah menghapus ya pasti kalau ada yang dihapus berarti sebenarnya kita hitung dulu ada tidak ID hapus ya ID hapus itu ini ada tidak di sini ID hapus kalau ada tolong dihitung ya jumlah datanya ada berapa ID 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 kautnya ID lama ini ID hapus ya kemudian dilakukan lagi proses for each for begini ya yang akan dilakukan ini disiapkan ID nya ya tapi tidak usah dibuat ber berarray gitu ya karena kan cuma satu yang diminta ketika delete ini kan cuma minta nomor ID ya caranya langsung saja jalankan modelnya ini datanya itu disini dari post ID hapus index i kurang satu itu kira-kira proses update nya jadi ini hapus saat update ya jadi hapus berdasarkan ID nya sekarang kita coba ya kita refresh kita kembalikan sebentar baru kita tutup lagi ya kita tes dulu tanpa ada penambahan tanpa ada penghapusan setidaknya kita update yang ini kita ganti harganya misal kosong-kosong dan ditambahnya 2 digit ya ini kita ganti 30 oke satu itu kita update simpan nah ada yang tidak bisa terupdate require once no directory model detail salah panggil model nama modelnya adalah mdetail n jual detail file kalau seperti ini open string no file or directory file yang dipanggil tidak ada kita naik lagi ya refresh kita ulangi tadi ini kita tambahkan 2 digit ini kita jadikan 30 supaya gampang kita ingat kemudian kita simpan ini saya keterang number of bound biasanya kalau number of bound parameter yang dibutuhkan dan yang dijelaskan tidak berimbang ini posisinya ada di m jual detail nah selain 54 m jual detail m jual detail di 54 ini ini yang diapro ke sini jumlah parameter di sana set nomor jual parameter A 1 lalu kode barang parameter B 2 C 3 where 1 2 3 4 ada 5 jual yang kita jelaskan A D C D X A B C ini kurang kita balik lagi kita lagi 0 30 simpan kalau ini nanti sama casenya number of bound jual 56 jadi number of biasanya tidak berimbang antara parameter PSGL dengan penjelasannya 56 56 disini berarti asalnya dari sini kita cek yang kurang disana jual detail nama tabelnya di database jual detail kita rasanya argumennya tadi invalid parameter biasanya invalid parameter itu keseimbangan nah D ini harus berdekatan titik 2 dengan parameter ini kita berakhir jual detail kita tes balik coba kita ganti kosong simpan di mana ini number parameter dash match key detect dash match p m dual detail kong 9 dash match kaya ini sama lagi ini A B C D A D C D coba kita lagi tetap tidak bisa kita ganti dulu ya oke sudah kita update ini oke coba kita ganti kosong kosong 3 kosong simpan cuma tadi belum diarahkan ke indeks coba kita lihat 3 kosong oke itu kasus dalam kondisi tidak ada perubahan sekarang kita hapus yang yang ini 7 dan 8 9 record ini berarti ada 2 yang dihapus kita simpan ilegal offset 50 51 50 51 di n jual ilegal offset itu berarti ini 50 51 50 51 50 kita cari 50 51 di tadi di detail detail 50 dan 51 update curiganya di controller ini harusnya menghapus nah ini dia harusnya disini adalah hapus ya hapusnya kan ini delete nanti yang kita gunakan disini adalah update habisnya hapus seperti ini oke kita ulang lagi terhapus sepertinya tadi kita cari ID yang lain agak banyak datanya kita coba aja ini oke ini rekod ke enam ya sekarang kita hapus 40 43 40 dengan 46 ya nanti tersisa jadi 46 kita hapus coba kita enggak disimpan nah berikutnya apa lagi ini variable berkiriman di 63 63 posisinya di nual detail 63 63 63 dan dual detail kiriman ini harusnya langsung langsung dia begini ya langsung parah agarnya seperti tidak menggunakan kiriman ini kan satu angka saja disini bukan berarik kita tes lagi yang 40 kita hapus dengan 46 nanti 4 3 4 4 5 simpan oke sudah terhapus kita berikutnya kita tambahkan cek lagi tambahkan barata baru nama barangnya misalnya ini kita tes supaya boleh kita ingat 100 100 oke ini kita jadi jadi nisan 1100 kita tambah lagi barang yang lain sudah isinya disini 200 200 ya oke simpan jadi harus ada tambahan nanti disini untuk ditransaksi kejauh 07 ya simpan nah gagal lagi tersimpan unit baru tidak dikenal di 1100 1100 di controller 1100 ini 1100 oke yang tidak dikenal tadi adalah unit baru 101 oke 101 ini 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 tidak dikenal unit baru ini kan asalnya ini yang disebut unit baru ya coba kalau kita cek apakah betul namanya unit baru spec harusnya dari sini unit itu salah nama harusnya unit baru disini nah berarti pengaturan penamaannya waktu di cloning ya coba kita lihat pada saat cloning nya asalnya dari sana ya unit baru ketika copy penopi nya copy ini dia ya harusnya begini baru kita ulang lagi refresh kita tambahkan ya tambahkan 2 1 2 ya ini acak barangnya 1.200 lalu lalu ini 2.000 3.000 300 cek ya kalian ingat coba kita simpan oke harusnya bertambah kalau kita refresh balik sudah masuk barangnya oke nah itu kira-kira prosesnya sekarang kita kembali sembunyikan yang ini kita lihat apalagi yang harus kita sembunyikan sepertinya tersisa ini kita hidden yang id di t balik ya ini 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 id t balik nya kita akan sembunyikan hidden agar ketika dibuka tidak terlihat terakhir di controller kita arahkan ke index setelah selesai proses simpannya nah itu terakhir arahkan ke metode index index header location titik 2 dcrl disambung dengan kisah boom controller nya penjualan metode nya index oke coba sekarang kita refresh simpan kembali gerata oke saya kira itu cukup panjang mungkin video ini saya tidak akan edit error error nya tadi supaya anda bisa mempelajari ketika error seperti ini maka teknis mendeteksi nya seperti ini jadi sengaja saya tampilkan jenis jenis error tidak melakukan proses cut terhadap error itu cuma konsekuensinya mungkin durasi pembelajaran ini lebih panjang oke sampai ketemu di video berikutnya sesuai yang direncanakan kita akan membahas tentang menghandle persetujuan selamat menikmati selamat menikmati